Di penghujung bulan November, pengurus PP BNI kedatangan tamu yang sudah ditunggu sejak tiga tahun lalu. Akhirnya ada juga waktu luang Bapak Jarot Ramelan Suseno untuk mampir ke Jalan Sisinga Mangaraja 17. Pada masa pandemi, pengurus PP BNI terpaksa berpindah lokasi rapatnya dari lantai bawah ke lantai atas. Rapat di lantai atas memenuhi standar untuk menghindari penyebaran virus COVID karena posisi duduk pengurus lebih berjarak. Sebelum pindah, ruang rapat di lantai atas dalam kondisi terbemkalai. Begitu selesai direnovasi, ada kekurangan mencolok dari ruang rapat lantai atas itu, yaitu dindingnya kosong melompong. Atas kemurahan hati keluarga Bapak Bambang Srianto Salamun, dinding yang kosong itu bisa diisi dengan pajangan lukisan karya Bapak Bambang Srianto Salamun. Belakangan Bapak Jarot Ramelan Suseno pun menyumbangkan lukisannya, yang kemudian dipajang di ruang rapat korwil. Untuk memastikan bahwa lukisan dipajang sebagaimana mestinya, pada kesempatan pertama, pengurus PP BNI mengundang keluarga Bapak Bambang Srianto Salamun, yang diwakili oleh dua dari tiga putri beliau. Pada kesempatan kedua, pengurus PP BNI mengundang Bapak Jarot Ramelan Suseno, dan seperti diutarakan di depan beliau baru bisa memenuhinya tiga tahun kemudian. Di antara pengurus PP BNI saat ini, tiga orang di antaranya pernah menjadi bawahan langsung Bapak Jarot Ramelan Suseno. Karenanya kehadiran beliau dimanfaatkan maksimal dengan meminta Bapak Jarot Ramelan memberikan pandangan tentang masalah kesejahteraan pensiunan dan pengembangan usaha dalam grup Swadharma. Mungkin perlu kita diskusikan dengan pepacara di sini, kalau menurut saya sih, beliau yang menginisiasi awalnya memang, yang saya dengar ya, kalau beliau sudah nyampein beberapa tahun atau bahkan yang baru saya belum tahu, tapi yang jelas pada saat tahun kemarin, bulan kemarin ya Mbak ya, habis halal biala itu, ternyata memang itu sangat-sangat diperlukan sama teman-teman PNJ dan kami sudah nyampein ke Bapak Jarot, bahwasannya sebenarnya check-up itu sudah dilakukan pada saat kita halal biala. Ya, tapi beliau bilang, nah itu kan cuma masalah gula darah, gula darah, samurah, kolesterol, gitu. Ini bila ini yang dimaksud itu adalah genera check-up. Nah genera check-up seperti apa? Karena betul memang biayanya mahal. Ya, satu mungkin kemampuan daripada BP, kedua yang berkaitan berkaitan YKP sama YDD. Kalau yang dapet kan nggak mungkin, ya YDD, YKP aja yang bisa, itu terasa. Nah mungkin dalam waktu yang baik ini, biar Pak Jarot di sini juga nggak sia-sia, gitu ya. Harus ada masukan. Kalau ada masukan, Pak Jarot nanti memberikan satu masukan juga, nah solusinya nanti kita diskusikan. Sebenarnya saya kemarin, bahwa kita itu sering membawa persoalan. Tapi kita tidak pernah menyampaikan, bagaimana kita membuat persoalan sekat kita. Nah itu yang sering kita suka di situ. Persoalan di kita banyak. Tapi coba, kalau kita punya persoalan, sampaikan persoalan itu, tapi sampaikan juga bagaimana negara kewarnaan. Yang kita diskusikan negara kewarna, bukan persoalan itu. Nah ini yang menjadi, kita menjadi kayak diskusinya yang tidak ada jalan keluarnya, Pak. Karena kita hanya diskusi mendengarkan keluaran-keluaran orang. Dan akhirnya kita belum sendiri gitu, Pak. Tapi juga tidak punya jalan keluarnya. Akhirnya apa? Tidak begini-gini terus. Bunda. Bunda. Coba kita sekarang, kita ajak teman-teman kita ini. Kalau yuk kasih keluaran, setuju saya. Tapi apa jalan keluarnya? Kalau yuk gak punya jalan keluaran, kamu bisa omong. Misalnya kayak gitu, Pak. Kalau kita ada budaya dulu gitu, mungkin kita bagus tuh, Pak. Ya sebelum dikasih keluar, lebih dikit dulu. Jalan keluar keluar, akan. Nih, dulu supinya tinggi. Bukan mengarah kelopi-kelopi. Bukan mengarah kelopi-kelopi. Biasa, Pak. Biasa, Pak. Biasa, Pak. Biasa, Pak. Ya kan, Pak. Nah, cuma kita biasakan dengan problem solit. Tadi yang misalnya begini. Oh, pensiunan itu perlu ada jalan check-up. Oh, bagus, Pak. Buatnya gak punya keluar. Saya gak mau kasih. Gitu apa? Nah, kita mesti kasih suci. Saya akan ngasih keluar itu. Pertama, kita lihat apakah semua pensiunan itu ada jalan check-up. Kan tidak semua, Pak. Di kelopi itu, Pak. Akhirnya udah dapat jalan check-up. Apakah si Jalan dapat jalan check-up? Oh, enggak. Saya udah dapat dari banyak pursa jalan check-up. Jalan check-up itu gratis, misalnya kayak gini. Oh, ada nanti pensiunan yang jalan check udah mati. Jalan check-up itu, apa yang kita kasih? Jadi kita dirindung untuk mana pensiunan kita yang bisa kita kasih jalan check-up. Kita kasih data-jalan check-up, Pak. Gitu, Pak. Ada juga di tanya. Udah di tanya, berapa dia ada? Ya kan? Apakah setahun sekali? Apakah dua tahun sekali? Atau tiga tahun sekali? Tapi ada fasilitas itu dari awalnya. Jangan buruk kita. Oh, kita pengen sebulan sekali. Lebih. Tapi ada lima tahun sekali. Nanti mungkin bisa tiga tahun sekali, bisa dua tahun sekali. Tapi ada. Tanya-tanya sebabnya. Tanya-tanya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton